hai 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 ambil Hai antang dulu tidak mau anteng ya oke aku coba ya di mana ya coba di bawah dulu lah bekas-bekas papaya satu yang lihat ada di atas di atas nih dua tiga Halo guys balik lagi di channel kita Zilla World seperti biasa siang-siang ada di Aviary Zilla Land sambil menikmati pemandangan iguana pada berjemur ya ini siang-siang ini buat kalian yang punya iguana terus belum dijemur ayo dijemur yuk tapi udah malem ya oke guys satu tips kecil untuk kalian kalau iguana kalian nggak mau makan dan itu biasanya banyak sekali ditanyakan di Instagram Zilla World ID Bang iguana saya kok nggak mau makan ya Nah mereka kurang nafsu makan dan lain-lain itu karena mereka kurang jemur guys Oke dah tapi vlog kali ini berhubungan dengan makanan juga karena ini aku mau coba eksperimen lagi guys dulu pernah juga sih sebenarnya aku ngasih makan pelet ikan pelet lele ke iguana jadi langsung aja di sini dibawahku ada pelet lele yang ini harusnya buat kura-kura ya tapi aku mau coba eksperimen kasih ke iguana Nah karena kita dipikir-pikir juga bahannya si pelet lele ini kan dia ikan pokoknya amis ya kayaknya ikan dan kayak semacam tepung gitu terus dikerasin gitu guys jadinya tidak berbahaya untuk si iguana nantinya ya lagi pula kita juga cuman ngasihnya hari ini doang dan dikit tapi ini nggak tahu sih doyan atau enggak kita kita akan coba langsung pelet lele ke iguana yang ada di sini yuk kita langsung aja ke siapa ya yang paling rakus ini habis makan sih pepaya aku potongin tadi pada jatuh semua aduh kacau biarnya nah oke ini yang juvenil biasanya dia apa-apa dimakan guys coba ya kabur dia harus disodorin mau nggak bro enaknya nah si iguana ini dia akan menjilat pertama kali nggak langsung digigit tapi akan dijilat dulu untuk mengetahui ini apa yang ada di depannya guys kita akan coba enak nih pelet ayat mau nggak kalau dari baunya soalnya amis banget kan harusnya mereka paham ya dari bau cuman mereka harusnya jilat dulu nih emang enak 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 Coba kalau kurang-kurang mau tuh langsung bersembunyi dia cuman yang jumbo pasti ada ya salah satu dari iguana yang ada di sini pasti doyan guys pelet karena ini biasanya kayak gitu ada amis-amis sedikit mereka doyan dan apalagi ikan ya ikan yang bergerak itu mereka biasanya doyan habis ini aku mau coba ambil lele kebetulan ada lele di kolam tuh kecil aku mau coba lempar sini kita lihat respon mereka ini kan juga pelet lele ya mungkin bahannya juga dari lele entahlah eh nggak mau coba dulu satu-satu nih udah nggak mau nih biasanya pada kepo guys ayo Hai jilat dulu nah nah enakkan ya iya 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 cuma di jilat doang eh kenapa di jilat doang coba lagi gitu Oh enggak dia dia asing lidahnya asing guys merasakan pelet leleh coba yang ini juga jangan jumbo tadi udah ya kadoian kita kesini Halo pelet nih nih mau nggak bermode eh nggak pakai kaki dong eh nggak pakai kaki ini juga salah satu kebiasaan sih guys jadi dari kecil kalau mereka jika misalnya udah pernah dicobain kasih pelet biasanya sampai besar dia akan mau ya makan pelet tapi kalau dari kecil dia full sayur dan buah ya enggak doyan kecuali terpaksa enggak enak nih pelet iya Iya jangan jempol aku dong eh nah Jakarta Oke ngomong-ngomong tentang pelet untuk iguana aku baru inget guys jadi ada memang khusus pelet untuk iguana jadi kalau gak salah mereknya mazuri iguana jadi mazuri kan ada, kan merek mazuri itu ada pelet untuk torto ada untuk buaya juga crocodile terus ada kura-kura air ada iguana juga, nah aku lupa sih tapi wujudnya kayak gini nah itu biasanya khusus untuk iguana jadi memang pelet yang dibuat dari mungkin buah-buahan dan sayur-sayuran jadi mungkin untuk owner yang malas beli sayur dan pengen praktis ya kalau praktisnya kan cepet pakai pelet tinggal dikasih di feeding disknya terus mereka nanti makan oke, jadi kesimpulannya adalah peletnya sepertinya tidak laku guys disini kalau dulu Rino pernah coba ya, Rinosauri iguana waktu di Zilla Land, itu mereka doyan aku kasih pelet, tapi kalau disini sepertinya tidak percobaan terakhir udah gak mau, yakin 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 oke guys, tidak mau kita kasih ke yang jelas-jelas doyan pelet kura-kura ambon oh, langsung doyan selama ini mereka disini makannya papaya terus baru ini makan pelet guys oke udah, mereka doyan dan saatnya kita ambil lele kita coba lele hidup kita nanti lempar di tengah-tengah kan dia bergerak tuh lele kita mau coba nih apakah langsung diserang si iguananya atau enggak penasaran ikuti terus video sampai selesai guys yuk ambil lele dulu oke guys, habis ambil ikannya ternyata gak dapet lele tapi dapet ikan nila hehehe dapet ikan nila guys malah mendingan kan ini dapet ikan nila jadi ini nanti reaksinya harusnya mirip waktu aku video react waktu itu ya orang Florida ngelepasin ikan nila ke jalanan dan dimakan sama iguana-iguana yang ada disitu kita akan coba langsung ambil anteng dulu hmm tidak mau anteng ya oke aku coba ya dimana ya itu lah dibawah dululah bekas-bekas papaya satu ini yang lihat ada di atas-di atasnya dua tiga dan jilat satu ayo oke yang besar datangin coba dimakan gak cuma digilat doang kenalan dia kenalan oke doang mau digigit gak gak dapet ikan nila guys cuma dapetnya ikan nila gak apa-apa ya kita coba lagi yang di atas guys untung nilanya dah mulai diem kita coba disini nilanya gak mau gerak sih nah gitu dong uh tidak ada yang mendekat laman yang tertarik laman yang tertarik bahwa ada kabur cuy aku tau aku lempar situ ya coba ikannya cuma dianggurin disitu ikut mereka berjemur oke jadi ternyata responnya beda sama yang waktu itu aku react di Florida sana ya video yang aku react itu beda banget lihat yang disini dikacangin kita lihat gak ada yang tertarik sama sekali walaupun ikannya tadi juga udah gerak ya tuh malah pada kabur pada takut mau cicipin ya kan enaknya udah udah gak mau oke kayaknya ini mereka pada gak mau karena memang gitu tadi yang di Florida sana itu mereka liar atau dari bayi sampai dia udah besar itu makan cari sendiri jadi udah kebiasaan ada hewan-hewan selain mereka ya ada ikan kadal dan lain-lain dan mungkin dari naluri mereka mereka akan mengejar hewan-hewan tersebut guys tidak terkecuali ikan jadi ikan yang bergerak disana juga akan disikat sama si iguana karena ini karena udah peliharaan dan setiap hari juga makanannya mereka sayur buah-buahan udah mati ya pokoknya yang udah terlanjur ke enakan lah gak di tempat liar lagi jadinya mereka gak doyan hewan-hewan hidup seperti ini guys dulu aku masukin bunglon juga terus masukin ada kura-kura juga mereka udah terbiasa dan sifat naluri alamnya sudah hilang juga ya jadi ini gagal gak doyan sama ikan nila yang di liaran sana gila-gilaan sih semua disikat sama mereka oke ini kasihan ikannya aku balikin aku taruhin dulu nanti aku balikin kolamnya lagi guys oke jadi seperti itu pada intinya adalah hewan yang di sini iguana apalagi tempat kalian yang sudah dipelihara kalian udah lama itu mereka sifat alaminya bisa dibilang sudah luntur ya sudah hilang guys nah meskipun sifat alami mereka udah hilang tapi waktu keadaan-keadaan tertentu kayak waktu birahi terus lagi betina lagi ovulasi aposensi waktu mau dikawin jantannya gak mau itu kadang-kadang laluri alamnya keluar guys jadi dia jadi ganas jadi galak gitu kadang-kadang jadi ada siklusnya lah iguan lah setahun sekali mereka akan menjadi ganas mau kepada orang lain mau kepada owner sendiri mereka akan jadi ganas jadi kayak gitu video kali ini tadi kita udah cobain pelet gadoyan juga ternyata ikan juga gak doyan kalau pelet kayaknya memang waktu dijilat tadi ada beberapa ekor yang dijilatin itu kayaknya mereka tidak terbiasa dengan makanan tersebut karena disini biasanya kasih buah sayur kecambah dan lain-lain dan ikan juga kalau disini tadi walaupun udah lompat-lompat si iguana ini tidak respon pertama kayaknya karena dia sudah makan pertama dan kedua dia memang udah jinak dan tidak tertarik pada hewan yang hidup itu menjadi poin plus guys karena disini ada 3 sarang iguana yang aku biarin disini dan nanti akan menetas alami ntar lagi ya October November Novemberan lah November akhir akan menetas November Desember lah udah pada keluar iguana yang ada disini di alam tepatnya disitu ya tuh guys di kayu-kayu di bawah kayu-kayu itu nah itu aku biarin disitu agar nanti menetas alami nah nanti waktu si iguana kecil-kecil ini pada keluar dari tanah otomatis yang besar-besar nih harusnya dia gak ngejar ya gak ngejar sama si bayi-bayinya ini karena ini tadi aku udah kasih ikan kasih dulu pernah kasih apa kura-kura juga kandel bunglon juga mereka gak ngejar nah mudah-mudahan besok waktu bayi-bayinya pada keluar dari tanah si iguana-guana yang besar gak gigitin atau makanan iguana-guana yang kecil ya karena itu mungkin bisa terjadi kanibal karena gak tau ya mereka tertarik aja pada sesuatu kecil kayak bunglon bergerak lari kenceng gitu langsung dikejar biasanya mudah-mudahan tidak terjadi besok kita update lagi waktu menutupas masih lama sih tapi gak apa-apa kita jaga dulu sarangnya supaya tidak dibongkar sama iguana lain atau dibongkar tikus juga jadi setiap malam aku kesini untuk lihat sarangnya ada tikus apa enggak karena kadang-kadang ada tikus juga turun gak tau dari mana tikus ini padahal udah semuanya dikunci ya tapi sekarang udah mulai gak ada sih oke mudah-mudahan menetas dengan selamat dan iguana kalian juga sehat-sehat semuanya itu dulu vlog kali ini buat kalian yang punya pengalaman langsung tulis di komen pengalaman tentang iguana kalian yang makan macem-macem oh iya banyak dari kalian yang di instagram zilaword.id waktu aku kasih pertanyaan itu ada beberapa orang yang ngasih iguananya tahu ada yang kasih gado-gado gak tau itu bercanda pemberantan ya gado-gado terus tahu pecel apalagi aneh-aneh lah pokoknya lebih aneh dari perkiraanku nah buat kalian yang ngasih iguana kalian makanan aneh-aneh langsung tulis di komen udah pernah kasih iguana kalian apa aja kemarin aku kasih cabai ke salah satu iguana yang mau makan tapi gak apa-apa sih gak ada kelainan pada iguananya abis makan gak pedesan gak gimana gak main seret gak pernah kona patah tapi tidak disarankan ya jadi gitu thank you subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap terima kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga menjumpah sekalian yang pihak ada iguana tau gratis lainnya bye-bye selamat menikmati